Oke balik lagi dengan gue Denny Kustaman Kali ini gue mau bahas tentang Anj** Nah baru-baru ini Rame banget di media sosial Khususnya konten kreator Ngebahas tentang kata Anj** Jadi ada sosok anak muda Yang dia peduli Akan bangsa ini Akan generasi muda Tentang penggunaan kata Anj** Agar tidak dipergunakan untuk hal yang negatif Gue udah nonton video vlognya Deddy Korbuzer Pada saat gue nonton video vlognya Podcastnya Podcastnya Deddy Korbuzer Itu jujur Gue disitu berkomentar Berkomentarnya adalah tentang bahwa Sosok anak muda ini Yang mengangkat tentang kata tersebut Itu ya menurut gue Sah-sah aja Dan Disitu gue berkomentar Kurang lebih seperti itu Gue gak bilang sah-sah aja Tapi komentar gue Gue lupa Ketika gue cari-cari Karena banyak banget Yang berkomentar Di kontennya Di podcastnya Di podcastnya Deddy Korbuzer Waktu ngundang Sosok anak muda itu Mungkin kalian udah tau juga Gue gak nemu Tadinya gue mau Tampilin Di konten ini juga Biar kalian bisa tau Komen gue seperti apa Jujur gue nyari-nyari Kesulitan Mungkin udah ketumbuk Sama komen-komen yang lain Karena ratusan ribu Bahkan terakhir gue liat Hari ini 200 ribu lebih Yang komen Itu Rata-rata Ya bisa dibilang Mungkin arahnya Tidak setuju Banyak yang komen Tapi gue disitu komen Sedikit netral Dan lebih Bahkan Komen terakhir gue itu Stay positive Kata-kata seperti itu Karena sah-sah aja kan Anak muda Menyuarakan Hal yang menurut dia Positif Ya menurut gue Plus minus Tergantung kita menyikapinya aja sih Cuman memang kebanyakan Ya cenderung Ngapain sih Ngebahas tentangnya Kayak gitu Lagi kondisi corona Mungkin kebanyakan seperti itu Dan Ketika hari ini Ini hari ini Hari apa ya Hari Sabtu ya Hari Sabtu Tanggal 5 September Gue liat Di Instagramnya Ernest Ernest Prakarsa Mungkin lo tau Gue nonton Dia bikin Video Di upload Di feednya Instagramnya Ernest Prakarsa Lo bisa liat Itu dia bilang Ternyata Jadi Ernest itu Dia sedikit kepo lah Dia ngebahas juga Tentang Sosok anak muda ini Yang ngebahas tentang Kataan Ini ya Itu Ternyata Dia itu Berdasarkan statementnya Ernest Statementnya Ernest Di Instagramnya Bahwa Sosok anak muda ini Dia tuh Nge-upload Apa namanya Di inside itu kan ada tuh ya Semacam kalau di Youtube Namanya analitik Di Instagram itu ada insight Jadi perkembangan orang Yang melihat Dia tuh Sosok anak muda ini Dia ngebahas Tentang Kataan Lalu Pemirsanya tuh Banyak Yang Apa namanya Nonton Di video yang dia buat Di Instagramnya Perkembangannya tuh Selalu di upload Katanya itu Perkembangannya selalu di upload Pemirsa yang nontonnya Sampai puluhan juta Bahkan kalau gak salah Tujuh puluh Tujuh juta Tujuh puluh juta Something lah ya Selalu di upload Dan diberikan Keterangan Endorse Oh my god Gue disitu langsung Gue langsung Menyesal gue Comment yang positif Yang netral Di Kontennya Dedy Corbuzier Di podcastnya Jadi kalau menurut gue Aduh Tayang banget ya Yang awalnya gue tuh Ya udahlah Sah-sah aja Anak muda Menyuarakan hal itu Selama tujuan dia positif Mungkin walaupun mungkin Ada beberapa Banyak orang Mungkin bisa dibilang Banyak banget orang ya Bahkan bukan Lima puluh lima puluh Perbandingannya tuh Bahkan bisa Mungkin delapan puluh Dua puluh Yang kurang setujuhnya Lebih ke delapan puluh Persen mungkin Tadinya gue gitu Ternyata Hari ini gue dapet Info yang seperti itu Di Instagramnya Ernest Dan gue langsung Oh my god Gila Ngapain gitu Walaupun memang Hak dia ya Hak dia ya Ketika dia bikin Satu konten Dan viral Boom seluruh Indonesia Sorot mata Langsung melihat Ke Instagram dia Jutaan Bahkan puluhan juta orang Menjadi tahu Sosok anak muda ini Dan dia Mengupload nih Bahwa Hello Yang nonton Instagram gue Yang udah tahu Instagram gue Banyak nih penontonnya Dari video yang gue Upload Di Instagram gue Banyak banget Puluhan juta orang Dia kasih Keterangan bahwa Silahkan Kalau kalian mau endorse Kalau menurut gue Lebih baik Jangan kayak gitu Walaupun Makanya itu hak dia Gak masalah sih Cuman ya Gue Gue pun berpendapat Gue juga kan Ya gue juga kan Bisa berpendapat Selama Pendapat gue Hanya Gue tidak Apa namanya Tidak negatif Tujuan gue Tidak apapun itu Gue hanya berpendapat Bahwa sayang-sangat Disayangkan sih Kalau menurut gue Jadi Gue kayak mau Gue dilihat lagi tuh Komen positif gue Yang ingin mengajak juga Stay positif aja lah Di komen terakhir gue Di podcastnya Deddy Cuman karena gue udah nyari-nyari Denpus channel Youtube channel gue ini Komen di podcastnya Deddy Yang undang Yang ngebahas tentang Anj**n Kayak gitu Gimana sih komentar lo Jadi sosok anak muda ini Tujuannya Awalnya kan katanya Untuk mencerdaskan bangsa Tapi ketika udah viral Dia Bikin upload Insidenya dia Kayak di capture gitu Di upload Di instagramnya dia Gue agak kurang setuju Kalau gue Kenapa alasannya Karena ya Tujuannya Yang awalnya Untuk mencerdaskan Ya memang betul sih Hak dia Punya Terus punya Melakukan itu ya Cuman kalau gue jujur Tidak setuju Dia melakukan itu Untuk uploadnya Maksud gue Untuk uploadnya Tapi ya sah-sah aja Orang kan bebas Melakukan sesuatu Selama itu Tidak Negatif Untuk orang lain Ya itu hak dia Oke Mungkin itu aja Jadi statement lo gimana Komentar lo gimana Tentang sosok anak muda ini Dengan perilaku yang dilakukan Silahkan komen di bawah Thank you udah nonton video ini Share video ini Ke seluruh Medsos teman-teman lo Jangan lupa like Dan yang penting Komen kita komunikasi di bawah Sampai ketemu di Folk selanjutnya Peace Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax